Kali ini kita akan membahas soal UN Geografi tahun 2016, nomor 31 sampai nomor 40. Pembahasan soal nomor 31. Ini adalah soal nomor 31. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu suatu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa depan. Contoh dari pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam sesuai ekoefisiensi, memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik, dan mengelolaan limbah sesuai dengan amdal. Pada soal nomor 31, terdapat persyaratan yaitu menjaga air sungai tidak tercemar, menerapkan tebang tanam pada hutan, menetralisir limbah sebelum dibuang, membuka lahan besar-besaran, menggunakan air tanah dalam semaksimal mungkin. Pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, dapat kita ketahui pada persyaratan tersebut, yaitu nomor 1, menjaga air sungai agar tidak tercemar. Yang kedua, pada nomor 2, menerapkan tebang tanam pada hutan. Yang ketiga, menetralisir limbah sebelum dibuang. Jadi, jawaban pada nomor 31 adalah A. 1, 2, dan 3. Pembahasan soal nomor 32 Ini adalah soal nomor 32 Pembangunan berkelanjutan itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan di masa yang akan datang. Pada soal nomor 32, terdapat beberapa pernyataan yang mencerminkan tindakan pembangunan berkelanjutan. Pada soal nomor 32, tindakan yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan terdapat pada nomor 3, yaitu menerapkan teknologi maju untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Yang kedua, terdapat pada nomor 4, yaitu menstabilkan populasi hewan dan tumbuhan baik di darat maupun di laut. Yang ketiga, yaitu nomor 5, memanfaatkan hutan dengan sistem tebang pilih. Jadi jawaban yang tepat pada nomor 32, yaitu E, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, yaitu pembahasan soal nomor 33. Ini adalah soal nomor 33. Jadi, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh dua pencemar, yaitu yang pertama pencemar primer. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, seperti contohnya karbon dioksida. Sedangkan pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Untuk menenggulangi upaya pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara, yang pertama menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita, yang kedua mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, yang ketiga kalau untuk perjalanan yang relatif dekat menggunakan sepeda, yang keempat melakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Untuk pencemaran udara di sekitar perkotaan semakin meningkat akibat asap buangan kendaraan bermotor. Upaya yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu penghijauan taman di daerah perkotaan. Pembahasan soal nomor 34 Ini adalah soal dari nomor 34 Peta tematik adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Ciri-ciri dari peta tematik, yaitu yang pertama memiliki tema khusus. Yang kedua, datanya berasal dari berbagai peta yang telah di overlay. Yang ketiga, informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih. Untuk soal nomor 34, disajikan dua contoh peta tematik, yaitu peta politik dan peta militer. Peta politik adalah peta yang menyajikan keadaan politik di suatu negara. Sedangkan peta militer, yaitu peta yang berisi tentang keamanan wilayah suatu negara. Jadi sudah jelas, informasi keruangan yang diperoleh dari kedua peta tersebut, yaitu B. Strategi pertahanan dan keamanan wilayah. Pembahasan soal nomor 35 Ini adalah soal nomor 35 Jadi, untuk mencari ketinggian titik Y pada nomor 35, Pertama, kita di soal sudah diketahui, yaitu yang pertama, jarak X sampai Z, yaitu 12 cm. Jarak Y sampai Z, yaitu 3 cm. Kemudian kita mencari jarak X sampai Y, yaitu dengan cara jarak X sampai Z dikurangi jarak Y sampai Z, yaitu 12 cm dikurangi 3 cm. Sama dengan 9 cm. Kemudian kita mencari kontur interval pada soal, yaitu dengan cara, Angka kontur Y dikurangi dengan angka kontur X, yaitu 770, dikurangi 650, sama dengan 120. Kemudian diketahui angka kontur X, yaitu 650, dan angka kontur Y, 770. Kemudian yang ditanyakan, yaitu ketinggian titik Y. Untuk mencari ketinggian titik Y, yaitu dengan cara, Tinggi X ditambah jarak X sampai dengan Y, per jarak X sampai jarak Z, dikali kontur interval. Tinggi X pada soal, yaitu 650, ditambah jarak X sampai Y, yaitu 9, kemudian dibagi jarak X sampai Z, yaitu 12, dikali kontur interval, yaitu 120. Sama dengan 650, ditambah 90, kemudian hasilnya, yaitu 740 meter. Jadi ketinggian titik Y pada gambar, yaitu 740 meter. Menurut klasifikasi iklim Junghun, daerah panas atau tropis memiliki ketinggian tempat antara 0 sampai 600 meter, dan memiliki suhu rata-rata 26,3 derajat sampai 22 derajat celcius. Tanaman yang cocok untuk ditanam pada daerah panas atau tropis, yaitu jagung, padi, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Kemudian yang kedua, yaitu daerah sedang, mempunyai ketinggian 600 sampai 1.500 meter. Suhu rata-rata pada daerah tersebut, yaitu 22 derajat sampai 17,1 derajat celcius. Tanaman yang cocok ditanam pada daerah tersebut, yaitu padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Kemudian daerah sejuk, ketinggian tempat yang berkisar antara 1.500 sampai 2.500 meter. Suhu rata-rata pada daerah tersebut, yaitu 17,1 derajat sampai 11,1 derajat celcius. Tanaman yang cocok ditanam pada daerah tersebut, yaitu teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Kemudian klasifikasi yang terakhir, yaitu daerah dingin, mempunyai ketinggian lebih dari 2.500 meter. Suhu yang ada pada daerah tersebut, yaitu 11,1 derajat sampai 6,2 derajat celcius. Tanaman yang cocok dibudidaya pada daerah tersebut, yaitu hanya jenis lumut. Sehingga dapat dikitar oleh ketinggian 740 meter tanaman yang cocok untuk ditanamin, yaitu tanaman kopi. Sehingga jawabannya tepat adalah D, 740 meter, dan tanaman yang cocok, yaitu tanaman kopi. Pembahasan soal nomor 36 Ini adalah soal nomor 36 Jadi, data yang dibutuhkan untuk menganalisis peta rawan bencana banjir, yaitu yang pertama peta lereng, peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta penggunaan lahan. Nah, jenis peta yang digunakan untuk menganalisis tingkat rawan banjir adalah peta vegetasi, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Jadi, jawaban yang benar pada nomor 36 adalah D. Pembahasan soal nomor 37 Ini adalah soal nomor 37 Jadi, faktor-faktor yang menentukan lokasi suatu industri, yaitu yang pertama ketersediaan bahan baku, yang kedua ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga jarak ke daerah pemasaran, yang keempat fasilitas transportasi, yang kelima energi, yang keenam layanan, Yang ketujuh keuangan, yang kebelapan cuaca, yang kesembilan anggapan pribadi, yang kesepuluh pertimbangan strategi, dan yang kesebelas ekonomi eksternal. Jadi, pada gambar, pada nomor 37, pertanyaannya industri penggajian kayu sesuai ilustrasi gambar kata guna lahan, ditempatkan di lokasi yang cocok pada gambar, yaitu nomor 5. Karena bahan baku dari kerajinan kayu adalah kayu yang berasal dari hutan, yang bahan bakunya lebih berat daripada barang jadi, maka lokasi industri yang tepat adalah dekat dengan bahan baku. Sehingga jawaban yang benar adalah E. 5. Dekat dengan bahan baku Pembahasan soal nomor 38 Ini adalah soal nomor 38 Untuk menginterpretasi suatu citra, unsur-unsur yang digunakan yaitu yang pertama rona dan warna rona, yang kedua tekstur, yang ketiga bentuk, yang keempat ukuran, yang kelima pola, yang keenam situs, yang ketujuh bayangan, yang kedelapan asosiasi, yang kesembilan konversi. Agensi bukti Pada soal nomor 38, terdapat karakteristik objek pada citra, yaitu rona gelap, tinggi, seragam, titus pantai, tekstur kasar. Tentang alam yang sesuai dengan karakteristik objek tersebut adalah hutan mangrove. Mengapa demikian? Karena dapat diketahui melalui karakteristik objek yang telah disebutkan, yaitu citus pantai dan memiliki tekstur kasar. Kalau yang gunung kumuk pasir, yaitu memiliki tekstur halus, rona terang, situs pantai, bisa juga digurun. Yang kemudian yang hutan sungai, yaitu situs harusnya sungai. Kemudian untuk perkebunan kelapa, memiliki tajuk. Kemudian untuk sawah pasang surut, yaitu memiliki tekstur halus, rona terang. Jadi jawaban pada nomor 38, yaitu hutan mangrove. Pembahasan soal nomor 39 Ini adalah soal nomor 39 Jadi manfaat dari penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah Pemanfaatan daerah aliran sungai atau das dan konservasi sungai Kemudian pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai Dan yang ketiga, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir Kemudian untuk kualitas air, perlu dilakukannya survei lapangan dan aplikasi SIG Kemudian untuk kadar infiltrasi dan wilayah rawat banjir, perlu pengamatan dan menggunakan aplikasi SIG Kemudian untuk penentuan konstruksi waduk, menggunakan aplikasi SIG Jadi bagian nomor 39 Manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah Untuk pengamatan kedalaman sumber air tanah Karena tidak membutuhkan aplikasi SIG dalam pengaplikasiannya Pembahasan soal nomor 40 Ini adalah soal nomor 40 Keunggulan dari sistem informasi geospasial atau SIG Yaitu yang pertama, pemrosesan data memakan waktu lebih sedikit Yang kedua, lebih fleksibel dalam visualisasi data Yang ketiga, pertukaran data spasial yang lebih mudah Yang keempat, relatif lebih murah dan cepat Yang kelima, pengolahan data lebih akurat dan praktis Yang keenam, fleksibilitas format data Jadi dapat diketahui pada soal Yang merupakan keunggulan dari SIG adalah C. Analisis dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien Sekian pembahasan soal UN Geografi tahun 2016 Nomor 31-40 Terima kasih telah menonton!